Ratusan warga yang tersebar di tiga desa di Kabupaten Pesisir Barat harus menerima kenyataan hidup dengan air keruh untuk mandi, cuci, dan kaku selama puluhan tahun. Warga itu tersebar di desa Penegahan, Penggawa Lima Ulu, dan Kahai Kecamatan Karya Penggawa. Berikut warga, selain keruh, air sumur yang berwarna kekuningan dan keruh itu juga berbau karat, warga pun terpaksa menyuling air itu sebelum digunakan, minum, atau memasak, mencuci, dan mandi. Jika dipakai untuk mandi tanpa disuling, bakal akan menimbulkan gatal-gatal kulit. Mencuci, cuci piring, masak. Buat air minum juga, Mbak? Air minum. Kira-kira ada berapa rumah itu, Mbak? Sekitar seratusan rumah. Terus, berbau, ada kayak lumut-lumut di tunak luar, kalau udah harinya panas betul itu. Harapin air bersih kayak sumber bor, spam, di tunak. Pokoknya air bersih. Sementara itu, pihak pemerintahan desa sudah beberapa kali meminta bantuan penyediaan air bersih kepada pihak dinas PUPR Kabupaten Setempat. Namun belum juga ada perhatian serius. Padahal, jika warga terus-menerus mengkonsumsi air keru itu, maka akan menimbulkan penyakit berbahaya. Yang sudah dilakukan pemerintahan Pekon, yaitu mengajukan untuk pembuatan sumber bor dan juga pansimas. Kemana itu, Pak, pengajuan? Ke dinas PU. Dan apa tanggapan dari pemerintah Kabupaten melalui dinas PUPR? Ya, untuk tanggapannya belum ada, belum ada respon untuk membangun data apa itu. Udah berapa tahun ini, Pak? Udah sekitaran 2 tahun. 2 tahun belum ada respon, ya? Ratusan warga dari tiga desa itu kini berharap pemerintah daerah setempat segera membuat sumber air bersih untuk masyarakat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.